Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menegaskan niatannya untuk mengadopsi anak bungsu pasangan Irjen Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang masih berusia 1,5 tahun. Seperti diketahui, pasangan Verdi Sambo dan Putri Candrawati diketahui memiliki 4 orang anak, berusia 21 tahun, 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Ketika Verdi Sambo dan Putri terjerat kasus hukum berat, keberadaan si Balita tentu mendapat sorotan. Kamarudin Simanjuntak menyebut, sejak awal penyidik pun mempertimbangkan anak Putri yang masih bayi. Terkait nasib anak Sambo dan Putri yang masih bungsu, Kamarudin menyebut akan mengadopsi. Kamarudin berjanji menyekolahkan anak yang kini berusia 1,5 tahun itu sampai kejenjang doktoral. Niat Kamarudin tersebut diakuinya agar sang anak tak menjadi penghalang bagi penyidik terkait nasib anak Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang masih kecil. Sebelumnya, istri Irjen Paul Verdi Sambo, Putri Candrawati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J pada 19 Agustus 2022 siang. Mengikuti update sebelumnya, di mana suaminya yakni Verdi Sambo sudah lebih dulu dinyatakan sebagai tersangka. Keduanya terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun.